Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami, spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya. Terima kasih telah menonton video ini. Kepala Sekolah SMK Ketulik Kusumata membuat jurusan busana butik ini tampilkan hasil kerja mereka masing-masing dengan berbagai macam model jenis jahitan sendiri, mulai dari modifikasi kain tenun, busana pesta, dan busana kerja. Kepala Sekolah SMK Ketulik Kusumata membuat suster Agustin Beteki ke SSPS kepada media menyampaikan bahwa uji kompetensi keahlian siswa ini guna mendapatkan nilai keterampilan siswa selama 3 tahun. Kepala Sekolah SMK Ketulik Kusumata membuat proses penjahitan sampai terakhir mereka sendiri yang terkenakan dan disesor. Suster Kepala Sekolah melanjutkan bahwa jangka waktu ujian yang dilakukan selama satu minggu. Dengan demikian siswa diberi waktu agar bisa menyelesaikan hasil jahitan mereka tersebut. Dan walaupun dalam masa pandemi COVID-19, siswa tetap mendapatkan penampingan dari gurugul dan para suster baik melalui via WhatsApp maupun langsung ke sekolah dengan tetap mengikuti protokol COVID-19. Jumlah siswa-siswi mengikuti ujian kompetensi keahlian jurusan busana butik sebanyak 159 siswa yang terdiri dari 154 perempuan dan 5 laki-laki. Kepala Sekolah SMK Ketulik Kusumata membuat suster Agustin BTQI SSPS mengharapkan agar siswa-siswi yang akan tamat dari SMK Ketulik Kusumata Mbuah dapat membuka usaha sendiri yang dimana setelah ujian kompetensi keahlian ini akan mendapatkan sertifikat dari dunia industri dan dunia usaha. Diharap dari kegiatan hari ini yang dianggapkan kepada para suster Agustin BTQI mereka mampu untuk membuka usaha sendiri. Karena setelah ujian ini mereka akan mendapatkan sertifikat dari dunia usaha dan dunia industri makanya tim seni tanya bagi kocor yang sama dalam dunia industri yang melakukan mereka akan terbitkan sertifikat dari sisa-sisa itu seragai pekan itu ke depan mereka bisa melakukan percang atau bisa membuka usaha sendiri. Atambuah Spektrum Antiteknik Sontai melaporkan. Terima kasih telah menonton!